Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati para audiens sekalian Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk membuat video ini Saya Monik mewakili kelompok mortar Pertama-tama saya menyebutkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat yang diberikan kepada saya Sehingga saya dapat menyampaikan video kali ini Dalam keadaan sehat walaupun Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya menyampaikan pidato Dengan judul pentingnya pendidikan bagi generasi penerus bangsa Audiens yang terhormat Tentu mendengar kata pendidikan tidak asing lagi bagi kita Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan total laku seseorang Ataupun kelompok Dalam upaya mendewasakan unsia Melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan Pendidikan mempunyai tujuan Untuk mencerdaskan Serta mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri seseorang Jika ditanya apakah pendidikan itu penting Maka jawabannya pendidikan sangatlah penting Pendidikan memiliki peran penting Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Ke arah yang lebih baik Pendidikan diharapkan dapat membantu seseorang Untuk mengembangkan sikap Keterampilan dan kecerdasan intelektualnya Agar menjadi manusia yang dapat terampil Cerdas serta berhak mulia Maka dari itu pendidikan dapat membantu seseorang Untuk mempersiapkan masa depannya Terutama di era yang sekarang ini Dimana menuntut seseorang Untuk dapat berpikir kritis Kreatif Serta berkarakter Selain itu Pendidikan juga merupakan wadah Dimana seseorang Dapat mengelola potensi ada dalam dirinya Agar dapat bermanfaat ke depannya Bukan hanya masa depan seseorang Pendidikan juga menentukan masa depan suatu bangsa Generasi muda merupakan garda terdepan Dalam membangun bangsa Maka itu Sebagai generasi penerus bangsa Generasi yang sekarang Harus memiliki kemampuan dan pengatuan yang lebih luas ke depannya Maka dari itu Pendidikan memiliki peran penting Dalam membajukan negara Karena dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Dimana sumber daya manusia merupakan aset utama Dalam membangun suatu bangsa Tidak terkecuali bangsa kita Bangsa Indonesia Kondisi bangsa kita akan terus mengalami perbaikan Dengan adanya penerus generasi bangsa Yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu Audiense yang saya sangat hormati Sebagaimana kita ketahui Pendidikan sangatlah penting Baik bagi kehidupan pribadi Maupun kehidupan berbangsa dan bernegara Namun sangat disayangkan Tidak semua orang berkesempatan Untuk ngenyam pendidikan Kendala yang sering dialami Adalah minimnya kesedari masyarakat Akan pentingnya pendidikan Masih banyak pemikiran-pemikiran sempit Dari masyarakat tentang pendidikan Sehingga tidak sedikit masyarakat Yang belum menyedari tentang pentingnya pendidikan Bisa kita lihat Kebanyakan anak yang tinggal di daerah pedesaan Hanya lulus di jenjang sekolah dasar Dan sekolah menengah pertama Bahkan tidak sedikit dari anak perempuan Yang setelah lulus Langsung menikah Dan tidak melanjutkan Kejenjang pendidikan yang lebih tinggi Dan juga Kebanyakan anak laki-laki dari daerah pedesaan Masih banyak yang memilih merantau ke kota Dibandingkan melanjutkan pendidikan Padahal Jika mereka Banyak yang melanjutkan pendidikan Kejenjang yang lebih tinggi Tentu akan sangat mempengaruhi Perekonomian di daerah Di mana mereka tinggal Karena dengan pendidikan yang tepat Maka masyarakat akan jauh lebih mengetahui Cara untuk mengelola sumber daya alam Yang berada di daerah mereka masing-masing Maka Dengan mengingat pentingnya pendidikan Kita sebagai generasi muda Harus menempuh pendidikan Dengan penuh ketekunan Serta kita perlu mempersiapkan diri Untuk meraih pendidikan setinggi mungkin Dari masa depan yang lebih cerah Demikian apa yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga bisa memberi manfaat bagi semua orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Namo Buddhaya Salam Kebajikan